Halo, apa kabarnya? Selamat pagi, Mas. Malam yang dingin ini. Kita rame-ramin, buat 3 orang berkumpul, Tuhan hadir, amin. Amin. Oke, yuk kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah hadir di sini, Tuhan. Semua karna penyertaan yang sempurna bagi hidup kami. Malamnya, Tuhan, kami tidak bernyanyi, Tuhan. Kami tidak bermasmur, Tuhan, untuk nama-Mu, Tuhan. Saya mau angkat, Tuhan, pujian kami, Tuhan. Saya mau angkat dari dalam hati kami, Tuhan. Biar pujian-pujian ini, Tuhan, menjadi manis. Engkau dengar di telingamu, Bapak. Kami serahkan, Tuhan, semuanya di dalam tangan-Mu, Tuhan. Segala beban hidup kami, segala masa depan kami, segala cita-cita kami, apapun itu tidak, Tuhan, Pada waktunya, Tuhan, dan kekauan yang telah menyediakan kami. Kami percaya. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu, Selamat ku hidup, ya Allah-Mu, Aku pernah bermasmur bagimu, Selagi ku ada, Inilah yang ku lelungkan, Setiap waktu, Tuhan, Penyanyi yang ku jalan, Dan kekauan, Kepadamu, Biarlah manis kau dengar, Biarlah manis kau dengar, Tuhan Mari kau berat Tuhan Dan hati Untuk bersuka Tuhan Tuhan Aku benar Bernyanyi bagimu Selamat hatimu Selamat Alamu Ya Alamu Ya Alamu Aku benar Bermaskur bagimu Selagi Selagi Bagimu Adani Layatku Dari Bermutar Layatku Sejarah Sejarah Tuanku Tanya ku jatuh Tanya ku jatuh Dan Pengalukan Kepada kamu Dalam hati kau dengar Dalam hati kau dengar Tuhan Dalam hati kau dengar Tuhan Dalam hati kau dengar Dan aku Kepada kamu Dari awal yang tuhan Yang tuhan Aku untuk menyanyi bagi Aku untuk menyanyi bagi Selamat Aku Yang aku Yang aku Yang aku Aku tak bermas Tuh bagiku Aku tak bermas Tuh bagiku Selagi Aku 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 Tuhan manis kau bergerak Tuhan dan hatiku bersumpah Tuhan yang mengumumkan kebaikanku sama-sama Inilah yang kurenungkan Setiap waktu Setiap waktu Biar nyanyi yang ku janji Menyenangkan hati Tuhan manis kau bergerak Tuhan manis kau bergerak Tuhan manis kau bergerak Tuhan dan hatiku bersumpah Tuhan manis kau bergerak Tuhan manis kau bergerak Tuhan manis kau bergerak Tuhan manis kau bergerak Tuhan dan hatiku bersumpah Dan hatiku bersuka Dan hatiku bersuka Dan amu Dan hatiku bersuka 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Yang bergali di hatimu Sebagai percintaanku Takkan kenangku bawalah Selain yang terbaik Yang harukan sejati Di hadapan kata-Mu Yesus-Mu Terimalah Korma syukur-Mu Yang bergali di hatimu Sebagai percintaanku Yang bergali di hatimu Yang bergali di hatimu Yang bergali di hatimu Sebagai percintaanku Yang bergali di hatimu Yang bergali di hatimu Yang bergali di hatimu selamat menikmati 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 Tuhan selamat menikmati 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 Tuhan selamat menikmati 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 disini yang bermasalah ternyata bukan hanya si bungsu tetapi yang sulung juga bermasalah dan anda mengerti bahwa si bungsu itu gambaran orang-orang yang belum percaya Yesus atau orang-orang yang hidup dalam dosa, hidupnya kacau yang akhirnya terima Yesus bertobat lahir baru tapi juga anda tahu bahwa si sulung ini yang bertahun-tahun ada di rumah Bapak, bertahun-tahun sama Bapak, bertahun-tahun melayani Bapak, ini adalah gambaran orang-orang percaya orang-orang yang sudah sekian lama bertahun-tahun percaya Yesus, bahkan melayani Yesus, saya mau tanya soal-soal sekalian, sudah lah kira-kira termasuk kita ini termasuk yang mana? Sulung atau bungsu? dua-duanya ada mungkin yang masih sudah kaya si bungsu, yang kacau balok, tapi mari jangan tunduk, tunggu sampai melarat, mari cepat bertobat balik kepada Tuhan, katakan amin tapi ada saudara yang sudah lama setia dan sebagainya seperti si sulung perhatikan, anak sulung marah pada saat seharusnya ia bersuka cita bersama bapaknya karena adiknya pulang kembali harusnya si anak sulung bersuka cita lihat sampai bapak itu berkata dia di kemudian tadi kita patut bersuka cita sudah sepantesnya kita bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali ia telah hilang dan didapat kembali tetapi heran respon anak sulung ini marah saat ia dengar adiknya yang sudah mempermalukan nama keluarga yang sudah menyakiti hati bapaknya yang sudah bertindak jahat akhirnya kembali ke rumah bapak sudah sekalian malam ini kita akan belajar pelajaran yang penting yang kita bisa belajar disini adalah apa anak sulung ini harus belajar bisa menerima saudaranya yang bertobat anak sulung ini harus bisa menerima saudaranya ucapkan bersama saya harus bisa menerima saudaranya dua tiga kadang bersama saya saya harus belajar bisa menerima saudara saya dua tiga nah curut bahasa yang malam ini adalah belajar menerima orang lain ayo ucapkan sama-sama dua tiga belajar menerima orang lain bulan Februari ini kita akan belajar tentang penerimaan bagaimana saya harus belajar menerima orang lain nah cara belajar menerima orang lain itu kita akan belajar apa sih kesalahan si pungsu ini si sulung ini sampai dia marah harusnya kan dia ikut suka cita harusnya dia ikut senang kenapa minimal bukan karena saudaranya adilnya saja tapi kenapa minimal karena siapa bapaknya bersuka cita mungkin bisa bayangkan si sulung ini mungkin sudah terlalu lama terima curhat dari si ayah aduh aku kangen sama adikmu aduh adikmu sekarang nasibnya gimana ya karena nanti si ayahnya merenung kadang-kadang ayahnya melangun dan nangis kangen sama adiknya karena sudah dicoba dicari gak ketemu sudah sekalian dan hari itu dia mendengar ayahnya bersuka cita dia mendengar ayahnya senang bahkan buat pesta harusnya si sulung itu ikut bersuka cita sudah sekalian mari kita belajar untuk bisa menerima orang lain siapa yang mau belajar Tuhan aku mau belajar bisa menerima orang lain amin amin kenapa karena dalam komunitas dalam hubungan dengan orang lain baik dalam keluarga kita baik teman kerja saudara baik juga dalam komunitas gereja komunitas Indonesia di kota ini bahkan di seluruh Amerika maupun Indonesia sudah sekalian semua kita harus bisa belajar menerima orang lain jangan ulangi kesalahan daripada si sulung ini yang mengerti katakan yes kenapa harusnya dia bersuka kita harusnya dia ikut berpesta malah dia ngambat malah dia marah kenapa mari kita belajar cara belajar menerima orang lain yang pertama adalah berhenti merasa diri paling benar ucapkan bersama saya dua tiga berhenti merasa diri paling benar soalnya coba kita bisa bayangkan imajinasikan kalau saudara di posisi sesulung posisi si kakak yang merasa bahwa adiknya tidak layak untuk diterima kembali yang merasa bahwa adiknya tidak layak untuk terima pengampunan kenapa karena ini si adik sudah terlalu jahat terlalu melukai hati bapaknya bahkan mungkin juga melukai hati kakaknya bahkan juga membawa adik membawa malu bagi nama keluarga coba anda bisa bayangkan kalau saudara dan saya ada di posisi daripada si suruh mari kita belajar berhenti merasa diri paling benar kenapa karena ingat bahwa tidak semua orang itu sebaik saudara amin amin tidak semua orang sesuci kita amin amin tidak semua orang sesempurna saudara amin amin mari kita belajar berhenti merasa diri paling benar karena amin amin sesulung ini merasa kebangetan ini adik sudah gak layak diampuni jujur ya saya pelajari kenapa ada orang mudah nyampuni kesalahan orang tapi ada orang sangat sulit nyampuni kesalahan orang kenapa sebetulnya SL itu kenapa bukan karena sifatnya orang oh yang satu mir lupa yang satu easy going itu pengaruh tapi salah satu ini karena ada sebuah standar yang dia tetapkan tinggi dimana dia merasa dia melanggar nah sepantasnya dia kayak begitu ya bayang lu ya bayang nah anda harus hati-hati kenapa karena kita menetapkan standar yang tinggi dimana kita merasa bahwa orang lain tidak boleh melanggar standar tersebut padahal anda tahu bahwa tidak semua orang bisa hidup dengan standar tinggi yang anda tetangkan betul halo halo bahkan kita kadang-kadang merasa kamu itu seharusnya gak diterasat itu kamu harusnya sudah levelmu tinggi gini-gini saudara lebih mudah memalumi orang dunia yang membuat jahat dibanding dengan sesama orang Kristen yang wajah ya bayang ya bayang dia itu orang Kristen dia itu orang gereja dia itu bahkan rajin ke gereja ujung-ujungnya kerejanya disebut sekali dia itu bahkan pelayanan maka malah yang dimimbar tapi kelakuannya kayak setan nah ya padahal jujur-jujur padahal orang dunia ada gak yang jauh lebih setan daripada orang tersebut ada gak maaf ada gak ini saya tentu poin ada gak banyak tapi kenapa kita muda marah kita gak mau ngampuni kita tidak mau menerima ketika orang buat sendiri kenapa karena kita anggap harusnya dia tidak melanggar begitu betul gak betul gak nah sudah sekalian ini gini satu hari ada seorang pria seorang suami seorang ayah yang bergumis tebel dan waktu dia bangun tidur dia kaget dia bangun bau apa bukan virus corona anda tahu virus corona itu sebenarnya di Amerika sudah cukup lama sudah lama virus corona itu ada cuma virus corona tidak bentuk botol namanya corona dan akibat kalau orang minum virus corona sudah 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 letak air maguk nah dia tahu ini pria kaget dia merasa loh kamarku kok bau kotor bau enggak enak bau bau kerasi lalu kemudian dia mulai keluar jangan-jangan cuma di kamarnya dia keluar ke ruang tangguh ruang tangguh juga bau kerasi lalu dia keluar ke dapur juga bau kerasi dia marah marah dia kata ini rumah kotor semua coba kamu lihat bagaimana bau kerasi semua istrinya kaget anak-anaknya juga kaget mereka enggak cium bau kerasi ternyata anda tahu apa yang bermasalah di kumis pria itu ada apa? kerasinya rupanya tadi malam sebelum tidur dia makan sambal terasi dan lupa membersihkan kumisnya maaf ya maaf ya terkadang kita anggap semua salah semua bermasalah semua ini hati-hati ini gejala sosial media yang mengerikan orang buat dikit salah jemputnya belum tahu bener apa enggak langsung hujak langsung kata-kata halus hati semua makanya gini sekarang ini kan orang yang begitu gantangnya saya tadi sampai kaget karena ada posting ada katanya tempat ibadah agama lain yang dihancurkan wih langsung pada ternyata itu huks itu adalah peristiwa yang terjadi berapa puluh tahun yang lalu tapi diposting lagi dan ternyata yang lain-lain yang rumput yang rumput datar udah siap malah kita harus akan siap datangkan otak itu kita habisi bakar bunga semua orang begitu mudah marah orang begitu mudah kepanjang emosi kenapa karena ternyata dia anggap orang lain bermasalah dan dia tidak anggap dirinya sendiri yang bermasalah sudah sekalian seringkali kita lebih sabar terhadap orang dunia daripada saudara kita sesama anak tua ya bayang harusnya kamu udah kristen harusnya kamu udah ngerti banyak alkitab harusnya kamu sama ini harusnya tidak gitu tetap anda harus tahu tetap kita yakin dan percaya semua orang kristen harus jadi keladan yang baik karena kami tapi jujur tetap namanya manusia betul gak kita belum baik dan saya tidak mentoleran tapi lihat ini surah anda tahu barulah ini di Jakarta ada suplitasi online tiba-tiba ternyata mempertontonkan pria itu mempertontonkan kemaluannya di depan beberapa wanita yang wanita yang di jalan itu apa di video hati-hati sekarang apa-apa di video dan dia ngebar kemana-mana akhirnya pria ketangkep dan sekarang katanya pria itu ternyata salah satu pendeta dari satu siro dek dari Indonesia karena ada selebarannya kalau yang seperti itu jadi makanan empuk langsung menghujatlah pendeta beginilah beginilah kadal ternyata dikeliti beberapa orang karena kan tidak jelas apakah dia pendeta atau tidak tapi orang dengan mudah terprovokasi ayo kita belajar stop berhenti merasa diri paling benar sebab kita sendiri juga belum sempurna yang merasa belum sempurna tepuk tanah yang meriah oh ternyata masih banyak juga jadi kita tidak terpanggil sebagai hakim tapi kita terpanggil sebagai apa saudara yang memenologi yang lain katakan amin yang kedua cara belajar menerima orang lain adalah yang pertama jadi apa pertama apa berhenti merasa diri paling benar yang kedua mulailah memahami perbedaan ucapan bersama saya dua tiga mulailah memahami apa perbedaan si sulung ini dia tidak bisa menerima perbedaan dirinya dengan adiknya si sulung ini tidak bisa memahami bagaimana hidup si sulung dengan si adik ini berbeda nah ada banyak orang sulit bisa menerima orang lain kenapa karena mereka tidak memahami yang namanya perbedaan nah ingat kita sudah belajar bulan januari Tuhan ciptakan semua kita itu bukan pabrik kita ini bukan hasil masal kata ameng tapi kita adalah master bisnya Tuhan kita karya akumnya Tuhan artinya apa semua orang beda ya jelas beda coba lihat temakan beda satunya senyum satunya betul sudah beda nah suruh kita dengar jadi suruh mari kita belajar bahwa dalam hidup ini suruh tiap hari akan menjumpai perbedaan ya pak ya kita bersama hidup ini penuh perbedaan hidup ini penuh perbedaan nah ada yang namanya dua orang yang sama persis pasti ada perbedaan nah jangan jadikan perbedaan untuk apa menyatakan kita gak cocok jangan katakan bahwa semua orang harus ikut saya karena semua orang itu unik dan beda katakan amin nah suruh sekalian jadikan perbedaan sebagai keindahan pelangi itu jadi indah karena warnanya apa beda ayo warnanya apa jayu bahkan gaduh 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 itu jadi nikmat kenapa ada banyak beda sayur dan apalagi bener macam betul gak suruh nah jari kita jadi kuat kenapa karena berbeda dan ingat jadikan perbedaan sebagai keindahan dan saling melengkapi kita mengatakan seperti anggota tubuh kita ada yang mata ada yang telinya ada yang tangan ada yang kaki ada yang hidung ada yang apa lagi mulut dan sebagainya walaupun berbeda tapi ternyata bisa satu gak bisa nah suruh sekalian mulailah memahami perbedaan suruh ya dimana-mana ya yang namanya kelompok intoleran intoleran gitu yang gak bisa toleransi pasti jadi masalah nah orang Kristen anak Tuhan kita tidak kompromi dengan dosa tapi kita harus belajar bisa toleransi dengan orang lain katakan amin kenapa ingat kita garam dunia kata saya garam dunia garam itu waktu ditaruh dimana aja dia bisa larut untuk mempengaruhi katakan amin betul gak ditaruh di rawon jadi apa ditaruh di soto jadi apa ditaruh bisa apa lagi itu ikan jadi apa dia bisa larut anak-anak Tuhan harus bisa memahami perbedaan kita belajar yuk perbedaan apa yang kita harus hadapi setiap hari ada banyak contohnya apa aja perbedaan generasi ya beda generasi setiap 10 tahun kelahiran usia itu disebut generasi yang baru dan anda tahu tiap generasi punya ciri-ciri terbentuk tiap generasi punya kebiasaan cara pandang tertentu ya maksud apa generasi baby boomer masih ingat disebut generasi air tajim masih ingat kenapa karena zaman susah habis peran dunia kedua dan anda tahu masih dalam ekonomi berat masih ingat di Indonesia atau di Amerika berterjun apakah pernah anak bayi dikasih apa air tajim yang generasi milen-mil bingung air tajim itu apa nyuci beras air itu dipakai apa untuk minumkan bayi itu itu air tajim itu ya masak dulu ya bukan kucinya ya oke saudara jauh lebih bahagia kalau saya berubah kucinya nah selaku ya nah anda nanti sementara generasi yang anak-anak muda sekarang itu sudah tidak kenal namanya air tajim nah lihat setiap generasi beda contoh kesukaan generasi baby boomer dengan kesukaan kaum milenial beda beda coba gak percaya dan pokoknya semua harus ikut kesukaan saya waduh emak itu pokoknya maksa semua anak cucu menanggungnya harus sama kayak emak itu bayangin pakai sewek sewek semua nanti lagunya lagu yang roncong lagu yang pokoknya semua semua itu padahal tapi yang muda-muda juga gak bisa paksa yang tua harus ikut sama yang muda karena selera generasi beda ya bayang dulu bagi generasi yang tua kalau orang diajak omong anak diajak omong diberitahu lalu argumentasi kita anggap kurang ajar anak-anak kita sekarang justru kalau dia diberitahu dia harus diajar bapak bisa berargumentasi karena di sekolah diajarkan nah disini perbedaan generasi kita anggap anak kurang ajar menantu kurang ajar mertua tidak tahu diri bukan karena itu tapi karena beda generasi kata aneh nah kalau saudara merahmi itu saudara akan lebih mudah memahami perbedaan apa lagi perbedaan fisik ayo secara fisik laki perempuan beda gak beda lebih kuat yang mana lebih kuat yang mana perempuan jangan meremehkan perempuan laki-laki belum pernah melahirkan kan kalau pria sudah pernah melahirkan sudah lama mati semua tidak melahirkan saja supaya membuktikan pria lebih cepat mati daripada wanita 9 bulan 10 hari soalnya gendong terus pria jangan gendong isinya berapa menit sudah marah hidup wanita penghibur diri sendiri nah tapi lihat fisik wanita dan pria beda terus budaya bangsa suku culture beda pendidikan lagi nah disitu kita harus belajar memahami oh pantes itu orang agak pelit kenapa? karena berasal dari kota tersebut jangan salahkan karena ada kota-kota tertentu yang memang budaya pelit tapi ada yang budayanya kota itu poros ada gak? jadi sudah harus bisa menelami perbedaan berbedaan karakter kalau kita belajar karakter tiap orang beda-beda gak apa-apa beda yang satu mau denger potba yang satu ada yang kolerik ada yang sangunis ada yang pragmatis melakonis sekarang yang lebih istilah lebih modern merah kuning terus apa? hijau sama umum itu yang gak ngerti sudah nanti belajar itu tiap karakter beda yang warna kuning itu rame pokoknya mulutnya cerawang tapi yang warna ungu diem kalau gak ditutok tuh gak mau kemudian kalau yang namanya merah itu orangnya berkembang kuat kalau mau sekarang ya sekarang pokoknya drive-nya kuat sementara yang hijau itu sudah jalan-jalan mau ngapain itu pelan nah suami istri kalau gak menyadari perbedaan karakter ribut terus siapa kamu loh kok lambat kok lambat kok lambat bukan males karena memang pribadinya lambat mau bangun aja kaki sampai dulu tapi ada yang kayak warna merah bionic woman kalau itu kita gak pahami perbedaan kita anggap apa itu kasar itu terlalu males perbedaan karakter perbedaan ingkat kedewasaan ayo cara berpikir setiap orang beda pemahaman kedewasa seseorang beda beda makanya kita harus belajar iya ya si sulung itu ya dong karena dia taat sama bapaknya berarti dia tuh lebih banyak ngerti yang namanya ketaatan tapi si busu lain adiknya itu seorang yang apa pokoknya pengen petualangan jadi beda apalagi beda gerbang kepercayaannya juga gerbang kepercayaan maksud gini bukan soal iman percaya pada Yesus bukan tapi apa pintu yang lebih cepat mempengaruhi saudara ada orang tipenya auditory pendengaran pokok kalau dia dengar apapun langsung dia percaya ada dalam foto karakter itu deteskan ada yang pendengaran auditory tapi ada orang lain lagi visual dia terpengaruh dengan apa yang dia lihat apa yang dia tonton apa yang dia baca apa yang dia lihat itu mempengaruhi dan biasanya orang visual kalau dia belum melihat dia tak percaya tapi kalau orang yang auditory gak melihat pun asal ada orang dia percaya yang gosip atau hoax atau yang bener dia gak bisa berbedakan pokoknya apapun yang dia percaya nanti orang itu dia percaya nanti orang itu dia percaya tapi ada tipe orang yang visual dan visual ini bahayanya dia jadi korban iklan dan biasanya tipe visual ini suka shopping walaupun gak selalu beli tapi pokoknya kalau dia muter lihat itu seneng ya pak ya saya termasuk visual makanya kalau saya misalnya lagi ada perlu nge-refreshing saya muter kutuku lihat walaupun gak beli cuman lihat kok lihat pemandangan itu visual tapi ada orang tipenya adalah kinestetik kinestetik itu ada raba mencoba kayak Thomas dulu kalau aku belum pegang lubang Yesus tangannya di jari aku gak percaya dia lagi nah ada tipe kinestetik kok belum ngalami terlalu gak percaya kenapa panas jangan lagi pegang malah itu panas pintu itu jangan masuk malah dia akan masuk nah itu tipe kinestetik nah tiap orang ada kekuatannya pintu gerbang kerja itu pendengaran penglihatan ada perabaan kalau belum merasakan nah si sulung sama si bungsu ini kalau anda coba pelajari kira-kira mana si bungsu ini apa kinestetik dia masih udah diperingati kamu jangan pergi tinggalkan rumah bapak kamu nanti tambahkan jor dia ada percaya kalau sudah ngalami jengir baru tobat-tobat pulang tapi si bungsu eh si sulung tipe adu 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 makanya dia denger lagu-lagu ya kan itu apa ya itu itu kenapa kok rame rumah itu biasanya kenapa rame kenapa kemudian hambanya ngomong karena bapakmu telah buat pesta adikmu yang bungsu sudah kembali pulang cuman karena apa langsung marah nah nangkep ya sekarang coba renungkan suara suami istri anda termasuk yang mana makanya gini ya bapak-bapak ibu-ibu pasangan anda kalau tipe auditor dia kekuatannya mendengar saudara sebagai pasangannya harus banyak ngomong betul karena kalau anda tidak ngomong ya kan nah itu perbedaan gerbang perbedaan cara pandang masih banyak perbedaan nah hari ini yang pertama berhenti merasa diri paling benar yang kedua mulailah memahami perbedaan ucapkan bersama saya dua tiga mulailah memahami apa perbedaan tidak sama dengan kita tidak apa-apa yang penting sesuai firman Tuhan yang mengerti yang mengerti tepat yang meriah amin yang terakhir cara belajar menerima orang lain teruslah menyalurkan kasih Bapak teruslah menyalurkan kasih Bapak ucapkan sama-sama dua tiga teruslah menyalurkan apa si sulung ini tidak bisa nyambung dengan cara tiga Bapaknya betul si sulung ini tidak bisa memahami isi hati Bapaknya pada dia bertahun-tahun tinggal dengan Bapaknya pada bertahun-tahun dia bersalah Bapaknya sedihnya si sulung tidak bisa menangkap dan menyeram hati Bapaknya surahku sedihnya banyak orang percaya sudah bertahun-tahun jadi orang percaya bertahun-tahun ke gereja bertahun-tahun baca Alkitab tapi tidak bisa menangkap dan tidak bisa menyeram isi hati Bapak ingat kalau hati Tuhan seadanya kita selami satu kata apa itu makanya cara belajar menerima orang lain adalah apa kita harus belajar untuk terus menyalurkan kasih Bapak lihat yang terakhir Roma 15 ayat 7 Roma 15 ayat 7 yuk kita baca sama-sama Roma 15 ayat 7 semua baca yuk 1 2 3 sebab itu terimalah satu akan yang lain baik yang sudah bertobat maupun yang masih belum bertobat baik yang sudah sembuh maupun masih kena Corona ucap pulang lagi dari awal 2 3 sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti siapa Kristus juga telah menerima kita di sana kamu lihat harus terus untuk kemuliaan Allah jadi kita akan bisa menerima orang lain menerima saudara kita yang pernah nyakiti kita yang pernah mengecewakan kita yang pernah mempermalukan untuk jadi saudara kita kembali untuk jadi bagian hidup kita kembali sama seperti Kristus juga telah menerima kita saya mau tanya Kristus menerima kita itu bagaimana tanpa syarat ini saya mau mampuni kamu asal kamu minta maaf dan kamu nyakili kesan dan kalau tidak mehih kuat kuat bukan begitu cara Tuhan betul saya mau terima kamu kembali asal itu masih syarat tapi kalau anda lihat memang Tuhan terima kita apa adanya amin tapi setelah kita diterima Tuhan kita perlu tidak memberi diri kita seadanya kita harus beli yang terbaik bagi Tuhan amin nah tapi mari kita belajar terimalah sama setelah menerima kita coba renungkan aduh kenapa ya kok kita seringkali tidak bisa menerima yang lain karena dia sudah begini sudah begini sudah begini kita punya banyak daftar kesalahannya kita punya banyak daftar dosanya padahal kita sendiri terlalu banyak daftar dosa dan kesalahan kita saudara saya tadi diskusi dengan istri saya dan kami melihat satu teladan yang bagus dari hari ini kan geger tentang Kobe Bryant ya si Black Mamba Black Mamba itu salah satu nama tulang di Afrika namanya Mamba disebut Black Mamba karena Kobe Bryant itu pemain basket Lakers di California yang betul-betul seperti keluar kecepatannya pokoknya syut dari jauh pun masuk dan akhirnya Kobe Bryant telah berhasil membawa grup Lakers selama 10 tahun bertutupnya menang juara NBA basket bahkan syutingnya dia jumlahnya lebih banyak daripada Michael Jordan apalagi saya nah semalam ada sebuah tayangan di TV saya coba melihat tentang saat Kobe Bryant di wawancara tapi yang menarik ini Anda tahu bukan soal kayaannya bukan soal hebatnya basket tapi Anda tahu istrinya luar biasa istrinya dia ketemu ternyata Kobe cerita pada waktu dia mau buat sebuah apa namanya klip dan ada beberapa wanita yang akan jadi penari latarnya dan salah satunya adalah Vanessa orang Mexico keturunan Mexico dan akhirnya kenalan disitu Kobe jatuh cinta dan mereka menikah masih usia muda Vanessa 18 tahun waktu menikah terkenal Kobe kaya raya siapa yang tidak ingin dekat sama Kobe dan ada tahu ternyata Kobe mengakui dia sempat salah jalan dia sempat seringkup dengan wanita lain dan Vanessa dalam keadaan seperti itu dia begitu dilukai dan dia punya keputusan untuk menceraikan Kobe bahkan orang-orang dekat daripada Vanessa sudah mendukung lebih baik kamu cerai karena kalau kamu cerai kamu minimal dapat 50% kekayaanku diperlain saudara gak usah tanya berapa kekayaan bintang ini itu kalau diberikan di Betani Cafe tapi anda tahu yang aja Vanessa memutuskan aku tidak mau cerai tetap dia bertahan tetap dia mempertahankan pernikahannya dan demi itu dia berkorban seperti Tuhan telah menerima dia yang ajaib oleh keteguhan kesetiaan Vanessa Kobe bertobat dan kembali ke rumah dan dia berubah dia jadi dikenal sebagai seorang ayah yang sangat dekat dengan anak-anak perempuannya bahkan akhirnya dia meninggal dengan anak-anak kedua masih umur 13 tahun dan anda tahu memang pasti Vanessa sedih sekali tapi ini kita ngomong aja antara kita seandainya Vanessa cerai secara duit dia cuma dapat 50% tapi ketika lihat dia bertahan tetap dia terima Kobe suaminya seperti terima dia waktu Kobe meninggal saya ingat berapa persen yang ditunah Vanessa semuanya bahkan saya yakin ada asuransi jiwanya betul ini bukan soal duit tapi minimal kalau orang tetap belajar untuk melakukan kasih Yesus memang di awal kita kayak dirugikan di awal kita diketahui orang teman-teman Vanessa sudah menyarankan lebih baik mencerai tapi anda tahu hasilnya kalau orang tetap memancarkan kasih Yesus kasih tidak pernah gagal love is never fail kasih pasti gagal dan bagaimana cara belajar menerima orang lain tiga yang pertama berhenti merasa diri paling benar stop jadi hakim biarkan aja pak hakim yang ada di ruangan hakim biarkan wasit saja yang ada di lapangan sepak pola dan lapangan olahraga jangan berubah berusaha jadi hakim kata namen yang kedua mulailah memahami perbedaan ada banyak perbedaan jadikan sebagai sebuah keindahan dan juga sebuah keunikan yang ketiga teruslah menyalurkan kasih bapak saudara si anak sulung berada di rumah bapak sekian lama rumah yang dipenuhi dengan kasih tapi sayangnya dia tidak bisa menangkap kasih bapak hari ini memang kita sulit untuk menerima orang-orang yang sudah melukai kita mempermalukan kita tapi seperti Yesus telah menampuni dan menerima kita kita harus mau mengasihi dan mengasihi siapa mau yang kita berdiri bersama-sama datang bagi Tuhan Bapak sentuh hatiku ubah hidupku menjadi yang baru bagai emas yang murid bagai air mengalir Yang tiada pernah berhenti Mari angkat tangan setelah Bapak setu hakiku Udah hidupku Menjadi yang baru Bagai emas yang murni Tak membentuk Rejana hatiku Bapak ajarku mengerti Sebuah kasih Yang selalu memperli Bagai air mengalir Yang tiada pernah berhenti Katakan Bapak setu hakiku Ubah hidup Sebab itu terimalah satu hak yang lain Sama asli Kristus juga telah menerima kita Untuk kemuliaan Malam ini siapa yang mau bisa bisa menerima Mengasihi orang-orang yang menemukan kita Siapa yang mau mengalir Siapa yang mau mengalir Malam ini siapa yang menerima kita Yang selalu memperli Bagai air mengalir Yang tiada pernah berhenti Berhenti Bapak 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 Setu hakiku Berhenti Berhenti Berhentilah Merasa ini paling benar Bapak Bagai 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 Bapak Air mengalir Yang tiada pernah berhenti Bapak Bagai Bagai Air mengalir Yang tiada pernah berhenti Mari semua Bapak Bagai placement Bebas Dan Bapak Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton Tuhan Amin 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 Dilihatlah kembangkan Janganlah setiap Yesus Tuhanku Amin 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 Amin